Bismillahirrahmanirrahim Contoh ya Tentukan F aksen X F aksen X per aksen ini Jika Y nya sama 2 X min 3 dalam kurung Kali 5 min 3 X dalam kurung Jadi semisal ini U dan V Jadi U nya adalah 2 X min 3 V nya adalah 5 min 3 X Nah seperti ini Kalau U nya 2 X min 3 Berapa U aksen? U aksen nya adalah 2 saja Betul Terus Kalau V nya 5 min 3 X Berapa V aksen? V aksen nya 0 min 3 Jadi min 3 Terus kita masukkan rumus yang tadi Maka Y aksen sama dengan U aksen kali V Jadi U aksen kali V Rumusnya tadi ya U aksen kali V Jadi 2 kali 5 min 3 X Plus U V aksen 2 X min 3 Kali min 3 Begitu Terus di Buka kurung aja Y aksen sama dengan 10 Min 6 X Ini Min 6 X Plus 9 Sehingga hasil akhirnya adalah Min 12 X Plus 19 Begitu Ini contoh kalau U kali V Sekarang bagaimana Kalau pembagian Pembagian Jika Y sama dengan U per V U dan V ini Sekali lagi Fungsi dalam X Maka rumusnya Rumus diferensialnya adalah Y aksen sama dengan U aksen V Min U V aksen Per V kuadrat Contoh Lebih jelas dengan contoh ini Jika Y nya sama dengan 4 X Plus 3 Per Min 2 X Plus 1 Tentukan Y aksen Oke Seperti tadi ya Apa U nya? U nya adalah 4 X Plus 3 V nya V nya Min 2 X Plus 1 Begitu Kembali ke rumus Kita cari U aksen V aksen dulu U aksennya adalah 4 Betul V aksennya sama dengan Min 2 Maka V aksen sama dengan Apa rumusnya tadi? U aksen kali V Berarti 4 kali Min 2 X plus 1 U aksen kali V Min U V aksen U nya 4 X plus 3 Kali Min 2 Min U V aksen Dibagi V kuadrat Yaitu dibagi Min 2 X plus 1 kuadrat Sudah ini dijabarkan anak Maka Min 8 X Plus 4 Plus 8 X Min 6 Per Min 2 X plus 1 kuadrat Diteruskan Satu langkah lagi Min 8 X dan Plus 8 X Ini hilang Nol kan? Yang atas tinggal apa ini? 4 Min 6 Jadi Min 2 Per Tetap yang bawah Min 2 X plus 1 Begitu ya Sampai disini Min 8 Exigi